Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat-sehat yang di rumah. Perkenalkan, nama kakak Niki. Kakak adalah dosen di program studi teknik fisika Universitas Multimedia Nusantara di Tanggerang. Kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua di rumah untuk belajar memahami tentang pentingnya menghemat listrik sejak dini. Energi listrik itu sangat terat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan yang kita lakukan membutuhkan energi listrik, seperti penerangan ruangan, televisi, kipas angin, kulkas, sampai dengan magic jar. Energi listrik, seperti bentuk energi lainnya, tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, namun dapat diubah bentuknya. Energi listrik yang kita gunakan sehari-hari di rumah tidak tiba-tiba langsung muncul loh. Ada yang namanya proses pembangkitan atau pengubahan bentuk tadi. Tenaga-tenaga yang bisa digunakan dalam pembangkitan ini bisa berasal dari tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, tenaga panas bumi, tenaga gas, tenaga uap, bahkan sampai dengan tenaga nuklir. Di Indonesia, yang banyak digunakan adalah pembangkitan listrik tenaga gas dan juga tenaga uap. Energi listrik dari pembangkit kemudian dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh yang namanya transformator. Tegangan ini tinggi banget loh adik-adik. Kenapa ya? Nah, tingginya tegangan ini sangat diperlukan supaya pada saat dialirkan tidak banyak yang hilang. Listrik yang dialirkan kemudian sampai ke yang namanya gardu induk. Di gardu induk ini, listrik tersebut tegangannya diturunkan hingga mencapai sekitar 20 kV. Lalu, listrik ini diteruskan lagi ke yang namanya gardu distribusi. Di gardu distribusi ini, tegangan diturunkan hingga mencapai 220 V. Nah, tegangan listrik ini loh yang sampai ke rumah adik-adik semua. Siapa yang tahu berapa sih jumlah biaya yang diperlukan untuk membayar semua energi listrik yang digunakan di rumah? Pada umumnya, ada 3 kategori tarif listrik, yaitu rumah tangga, bisnis, dan juga industri. Kan Niki dan adik-adik semua di rumah, masuknya ke kategori rumah tangga. Rumah dengan daya 1.300 Watt, tarif listriknya adalah sekitar 1.400 rupiah per kWh. Artinya apa? Setiap 1.000 Watt penggunaan energi listrik dalam 1 jam, biayanya adalah 1.400 rupiah tadi. Nampaknya relatif murah bukan? Namun, kalau kita kalikan tarif listrik tadi dengan seluruh daya listrik dari seluruh alat elektronik yang ada di rumah, siapa yang tahu bisa jadi lebih besar lagi jumlahnya. Nah, ayo coba kita hitung dulu ya. Berapa sih jumlah alat elektronik yang ada di rumah kalian? Jadi, ada berapa alat elektronik yang ada di rumah kalian? Adik-adik, tanpa kita sadari, saat ini energi listrik merupakan kebutuhan pokok untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Energi listrik memiliki banyak manfaat. Beberapa kegiatan manusia sangat bergantung pada energi listrik ini. Listrik digunakan untuk menyalakan pompa air di rumah, memasak air dengan rice cooker, dan juga menyalakan lampu kalian untuk belajar. Selain itu, ada juga komputer dan TV yang pasti kalian sering gunakan bukan? Kemudian, listrik juga diperlukan untuk sistem transportasi. Perhatikan lampu pengatur lalu lintas di jalan raya. Lampu tersebut juga menggunakan listrik kan? Seluruh listrik yang digunakan berasal dari pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik ini masih banyak yang memerlukan bahan bakar untuk dapat beroperasi. Hal ini bisa juga mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan. Tahukah adik-adik bahwa bahan bakar yang digunakan banyak yang masih berasal dari bahan bakar fosil? Hal ini bisa menjadi masalah baru, yaitu polusi. Nah, coba kita bayangkan apabila kita tidak bijaksana dalam menggunakan energi listrik. Apa yang terjadi? Yap, betul sekali. Polusi semakin tinggi. Semakin banyak listrik yang diperlukan, semakin banyak juga polusi yang mungkin dihasilkan pada saat proses pembangkitannya. Adik-adik, sumber daya yang tersedia di bumi ini terbatas, sedangkan keperluan kita akan listrik terus meningkat dari hari ke hari. Ada kemungkinan bahwa suatu saat, sebagian besar sumber energi pembangkit listrik tersebut akan habis, dan kita harus beralih ke bentuk energi lain. Untuk itu, perlu bagi kita untuk menghemat energi listrik dengan baik. Penghematan energi listrik dapat mencegah krisis energi di masa depan, dan juga menguntungkan pelanggan listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kalian. Adik-adik, kita sudah belajar tentang pentingnya penghematan listrik. Apa ya yang dapat kita lakukan untuk memulai menghemat di rumah? Kadang, tanpa kita sadari, kita sering lupa untuk mencabut staker kabel. Akibatnya, staker tersebut terhubung selama 24 jam. Nampaknya ini akan mempermudah kita untuk mengisi ulang gadget ataupun melakukan sesuatu sih ya. Namun, ternyata hal ini justru membuat tagihan listrik makin mahal lho. Yes, staker yang terhubung tetap mengkonsumsi listrik, meskipun tidak tersambung ke perangkat lain seperti TV, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Siapa yang mematikan alat elektronik di malam hari? Yap, tepat sekali adik-adik. Penggunaan listrik juga perlu diistirahatkan sekaligus menghemat biaya listrik. Selain lampu, TV, komputer, magic jar, juga perlu dimatikan agar mengurangi borosnya tagihan listrik. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menghemat listrik dari tata cahaya di rumah kita. Antara lain, 1. Memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari. 2. Menggunakan lampu LED. Karena apa? Karena lampu LED memiliki beberapa keunggulan lho, seperti hemat energi, lebih terang, tidak panas, dan juga daya pakaiannya yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, coba gunakan pengatur otomatis yang dapat mematikan lampu pada saat kondisi sudah terang, terutama untuk lampu luar. Nah, adik-adik, berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menghemat listrik dari AC atau air conditioning di rumah kita. 1. Manfaatkan ventilasi udara jika memungkinkan ya. 2. Menggunakan AC yang hemat listrik. Dan 3. Menggunakan AC secara sepatutnya. AC digunakan untuk menyejukkan udara, bukan untuk mendinginkan udara lho. Tidur dalam ruangan ber-AC, namun menggunakan selimut karena kedinginan, adalah salah satu contoh penggunaan AC yang berlebihan. Selain dua strategi tersebut, kita akan mempelajari strategi berikutnya, yaitu penghematan alat elektronik vampir. Wah, apa itu alat elektronik vampir? Vampir listrik adalah alat-alat elektronik yang masih menghisap energi walaupun sudah dimatikan. Vampir listrik ini membuat boros energi yang mengakibatkan tagihan listrik menjadi lebih mahal. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Satu, mematikan alat dengan adapter seperti router wifi, komputer, dan juga printer setelah tidak digunakan. Kedua, mematikan charger untuk semua gadget setelah tidak digunakan. Dan yang ketiga, bijak menggunakan alat yang terus-menerus menyala, seperti microwave, coffee maker, dan juga rice cooker atau magic jar. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah belajar banyak tentang listrik dan bagaimana menghemat listrik. Semoga adik-adik dapat mempraktikan pembelajaran dalam video ini dengan baik ya. Perlu diingat ya adik-adik, bahwa penghematan itu bukan berarti mengurangi kenyamanan loh. Namun, penghematan adalah mengurangi kemungkinan pemborosan dari pemakaian yang wajar. Listrik yang terbuang karena pemborosan ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, bukan? Demikian belajar bareng Kak Niki tentang hemat listrik sejak lini. Jika adik-adik ingin informasi lebih lanjut atau memerlukan bantuan, adik-adik bisa menghubungi email sociopreneur.id ya. Terima kasih telah menonton!